Bandung adalah salah satu kota terpadat di Indonesia, sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Posisi geografis kota Bandung yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut berdampak terhadap keadaan kota Bandung yang memiliki suhu jauh lebih dingin daripada daerah lain di Indonesia. Karena Bandung adalah salah satu kota terpadat di Indonesia, maka konsekuensinya ialah Bandung akan menerima banyak sekali polusi sepanjang tahun dari asap yang dikeluarkan oleh kendaraan yang berlalu lalang. Pemaparan tersebut didukung dengan data yang menunjukkan kota ini memiliki tingkat fluktuasi polusi yang besar setiap harinya, dengan pembacaan serendah 4,7 mikrogram per meter kubik dan tertinggi adalah 41,3 mikrogram per meter kubik yang terekam pada paru akhir tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh lalu lintas padat di jam-jam sibuk sehingga terjadi peningkatan drastis jumlah tingkat polusi di udara. Berkaitan dengan hal tersebut, polusi udara yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor cukup menjadi permasalahan yang serius bagi kehidupan. Karena permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab terbesar fenomena efek rumah kaca. Untuk mengenasi permasalahan polusi tersebut, kami berinisiatif untuk merancang suatu produk yang bernama IO3. IO3 adalah sebuah akronim dari Input Output Tree. Produk ini kami rancang untuk bisa menyerah polusi yang mengandung berbagai zat-zat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Lalu memproses dan mengeluarkannya dalam bentuk udara yang lebih ramah lingkungan. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai arsitektur sistem. Arsitektur sistem merupakan penggambaran umum untuk produk yang akan dibuat. Pada produk ini, dapat kita simak pada gambar yang tertera, sistem produk ini terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya bagian input, proses, dan output yang mencangkup perancangan dari beberapa material yang digunakan pada produk yang dirancang. Untuk bagian input, meliputi komponen exhaust pan input yang pada bagian ini berfungsi untuk menghisap polusi dari luar. Kemudian, pada bagian proses, terdapat oli bekas, arang aktif, dan batu zeolit sebagai media pilotrasi. Dan untuk outputnya, akan dikeluarkan oleh exhaust pan output yang berfungsi untuk mengeluarkan udara yang telah disaring oleh produk ini. Selanjutnya adalah cara kerja sistem. Dalam kerja sistem IO3, terdapat tiga tahapan yang terjadi, yakni input, proses, dan output. Tahapan input berawal dari masuknya polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Lalu, polusi tersebut akan dihisap masuk ke dalam IO3 dengan bantuan exhaust pan. Setelah itu, terjadi tahap proses di mana polusi yang masuk akan melalui filtrasi lapisan yang pertama, yakni penyerapan emisi oleh oli bekas. Lalu, polusi bergerak ke filtrasi lapisan atas, yakni lapisan arang aktif. Setelah melalui filtrasi arang aktif, polusi akan mengalami filtrasi yang terakhir, yakni filtrasi lapisan batu zeolit. Setelah tahapan proses selesai, maka selanjutnya ialah tahapan output, di mana polusi yang telah dipilter tersebut dikeluarkan berupa udara yang lebih ramah lingkungan melalui dorongan exhaust pan. Dari data referensi yang kami rujuk, tercatat bahwa terjadi penurunan emisi gas berbahaya sebesar 8 hingga 66 persen. Untuk implementasi produk IO3, kami memilih kawasan Kota Bandung sebagai target pasar dengan mengambil sampel Jalan Soekarno-Hatta. Dengan alasan bahwa Jalan Soekarno-Hatta adalah salah satu jalan nasional yang berada di Kota Bandung dan memiliki aktivitas lalu lintas yang padat setiap harinya. Diharapkan, dengan memilih Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung sebagai target pasar dapat mengeluarkan potensi maksimal dari sistem produk yang kami rancang, yakni pengurangan emisi gas berbahaya akibat penggunaan kendaraan bermotor sehingga pada akhirnya dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan membantu mengurangi efek rumah kaca. Berikut adalah ilustrasi dari lingkungan yang menjadi tempat IO3 diimplementasikan. Diharapkan, dengan adanya produk IO3 yang kami rancang, dapat mengurangi tingkat polusi yang saat ini menjadi masalah utama lingkungan.